Perkenalkan, nama saya Foriska Vanuela dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Selamat Riyadi, kelas A, dengan NPM 2430036. Hari ini akan mempresentasikan mengenai Paris Agreement on Climate and Change dalam sudut pandang liberalisme klasik dan realisme klasik. Paris Agreement atau dengan nama lain perjalanan Paris adalah sebuah kerjasama yang dibentuk oleh Konvensi Kerja Perubahan Iklim yang dibentuk oleh PBB dalam konvensi kerjanya yang disebut United Nations of Framework Convention on Climate and Change atau UNVCCC. Di dalam Paris Agreement berisi mitigasi gas rumah kaca, penggunaan emisi karbon, penggunaan adaptasi bensin, dan sumber daya tidak berbarui seperti premium dan solar. Konvensi Paris atau Paris Agreement akhirnya disetujui dari Natangani pada hari bumi, yaitu pada 22 April 2010 di New York, USA. Paris Agreement adalah suatu instrumen politik di dunia yang bertimbangkan politik global, yang telah melibatkan semua penguasa negara atau aktor negara untuk mencapai kepentingan negaranya masing-masing. Di dalam sudut pandang liberalis klasik dalam Paris Agreement adalah suatu prinsip yang dipegang dalam teori liberalis klasik adalah memenuhi kebutuhan dan sadar mengenai moral yang berada di masyarakat. Non-aktor memiliki pengaruh besar dalam Paris Agreement. Non-aktor itu adalah suatu petunjuk yang dinamakan aktivis. Mereka berpendapat bahwa kerjasama yang dilakukan banyak negara dunia dan didukung oleh PBB akan mendapatkan hasil yang baik dan dapat bisa mengurangi karbon dari aktivitas gas rumah kaca yang bisa perlahan-lahan mengurangi karbon. Di dalam sudut pandang, realisme klasik di dalam Paris Agreement adalah berawal dari teori realisme klasik yaitu pemenuhan kebutuhan namun tidak adanya keperluan moral yang berlaku di masyarakat. Negara atau states yang memiliki pengaruh besar di dalam Paris Agreement tidak mendukung serta tidak memiliki kepedulian untuk terlibat. States hanya peduli untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kata lain, mereka egois untuk terus serta dalam kerjasama yang dilakukan oleh PBB tersebut. Paris Agreement adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh UN atau PBB. Negara tersebut memiliki suara. Dalam pemilihan suara tersebut, mereka memiliki pengaruh besar dalam kerangka konvensi kerja PBB yaitu UNFCCC atau United Nations of Framework Convention on Climate Change. Satu negara yang berkuasa tersebut adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan dalam Paris Agreement tersebut. Amerika Serikat selama berada di pemerintahan Donald Trump mengumumkan bahwa tidak ingin bergabung kembali dan tenderung menarik diri dalam Paris Agreement. Karena alasan terbesar Amerika Serikat selama bergabung di Paris Agreement adalah merasa dilugikan. Kenapa? Amerika Serikat diharuskan membayar 3 miliar dolar setara material untuk negara-negara berkembang. Menurut Donald Trump, Paris Agreement hanyalah memberikan beban ekonomi setelah tidak adil pada Amerika Serikat. Setelah tumbangnya Donald Trump pada pemilu akhir tahun 2020 marim, Joe Biden telah terpilih. Biden berjanji bahwa melalui kembalinya Amerika Serikat melalui Paris Agreement akan menghilangkan emisi karbon dioksida pada sektor 2035 dan akan menciptakan ekonomi bersih emisi dunia sebesar 100% pada tahun 2050. Karena Amerika Serikat adalah satu negara dikuasa yang dituntut harus bisa untuk melibatkan seluruh negara-negara di dunia dalam melawan perubahan iklim.